Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Pemerintah Indonesia pun mengecam keras serangan acak terhadap masyarakat dan falsitas sipil Gaza. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan mulai mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, Bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi. Dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat.